Halo teman-teman, balik lagi sama aku Olivia, orang Surabaya yang tinggal di Italia. Di video kali ini, aku bakalan share gimana kelanjutan renovasi apartemen kita. Jadi ini adalah video part ketiga atau episode ketiga. Buat kalian yang belum nonton, episode pertama dan kedua wajib banget nonton dulu, oke? Kalau kalian penasaran gimana kelanjutan videonya, nonton terus sampai habis. Happy watching! Jadi sebenarnya video ini merupakan klip-klip dari video lama yang kita ambil sebelum aku dan Vitorio memutuskan untuk membuat video tentang renovasi apartemen kita. Kali ini, kita memutuskan untuk mengikis tembok yang ada di ruang tamu, di hallway, atau kalian bisa lihat ada di depan kamar, dan juga kita akan mengikis tembok yang ada di kamar utama kita. Sampai jumpa. Dan ini adalah box tempat kita membuang serpian tembok yang kita kikis tadi. Di sini, Vitorio sedang mengikis tembok di bagian kamar utama kita. Saat itu, aku gak ikut mengikis tembok. Aku cuman ngikut sebentar aja, karena di saat itu aku lagi ngedit video untuk YouTube. Okay, you explain the difference in America and Europe. In America they have drywall, their house are made of wood, and the walls are empty. But here the walls are full, so when you need to make an electrical connection, you have to dig the wall. While in America, it's like the house is made of cluster, so it's... Really? They have the drywalls, so all the electrical connections, they run through the drywall, while here the electrical connection goes under the wall. So, you see it here, and here, it's kind of fascinating how two separate countries solve their own problems. So, in Italy, we have this one, we used to have the small one, and then we got the big one, the small one brings 10 amps, the big one brings 16 amps. The English plug is the best one, for safety. But I think it's complicated, isn't it? The British one is the best one, because the plug is closed, also these ones are closed, so if you try to stick a screwdriver in here, it's not going in. Selesai Vittorio menginstall listrik di ruang komputer, aku dan Vittorio mengecat salah satu tembok yang ada di ruang komputer kita berwarna biru. Karena sejak kecil, sebenarnya Vittorio itu pengen banget punya tembok berwarna biru. Jadinya sekarang waktu dia udah punya rumah sendiri, dia cat temboknya warna biru deh. Sedangkan tembok bagianku tetep warnanya putih ya guys. Mungkin teman-teman disini ada yang memperhatikan, kalau misal kebanyakan di video renovasi kita itu Vittorio Terwils yang kelihatan kerja, padahal aku juga ikut bantuin kok. Kalau misal Vittorio lagi kerja, aku sendiri yang ngerenovasi rumah. Nah, cuma sebelum kita memutuskan untuk membuat video tentang renovasi, jadi aku dan Vittorio kayak nggak ada waktu gitu buat ngerekam. Jadi, nggak ada video sama sekali tentang aku. Terus, setelah kita memutuskan, akhirnya aku sama Vittorio sepakat. Kadang Vittorio yang ngerekam. Jadi, maaf ya kalau misal aku di episode-episode pertama jarang kelihatan, but di episode selanjutnya aku bakalan kelihatan kerja kok. Pokoknya, tonton terus episode kita sampai habis ya. Today is the day. The PC Building. Jadi, selesai dengan mengecat dinding yang ada di ruang komputer kita, aku dan Vittorio membawa masuk komputer-komputer kita untuk kita pasang dan kita tata di atas meja. Dan untuk meja komputer yang aku pakai ini sebenarnya berasal dari peninggalan owner yang lama. Jadi, meja ku itu menyatu sama ranjang atau kasur tingkat. Jadi, sebenarnya banyak furniture yang ditinggal sama owner atau pemilik lamanya. Termasuk meja komputernya si Vittorio. Terus, ada juga lemari di ruang komputer kita. Pokoknya, banyak deh furniture-furniture yang pemilik lamanya tinggal di sini. Karena beliau udah punya furniture baru dan nggak mau bawa atau ngeluarin uang juga buat mindahin furniture lamanya. Open, ini ada juga besar dari ke Dewi dan latihan. Ada juga keturunan. Ada juga peninggalan, mereka tapi aku kan tersilai. Untuk Vittorio itu. Vittorio itu kerjaannya, dan kita mulai dari peninggalan untuk perbayaan. Jadi, kita mulai dari peninggalan. Ada satu yang masih terlalu berpuxisnya. Supaya nggak panas. Udah hampir kosong Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videoku hari ini Semoga videonya bisa bermanfaat dan menghibur Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya channel kita bisa makin berkembang Tungguin terus episode berikutnya Karena bakalan ada episode-episode yang lebih menarik Dan tentunya bakalan menghibur kalian So, terima kasih sudah nonton Dan have a nice day